Berarti kan yang sekarang berbunyi ke dalam mati, lalu juga suka makan. Seperti apa sih? Gimana ya? Kalau saya memang sangat mengatur pola makan, saya diet juga, saya intermittent, fasting, terus habis itu sama dengisi kalori. Untuk low wing, saya selalu ke klinik Dermapro aja. Kalau soal belanja-belanja gitu, pernah kalap nggak? Belanja-belanja yang lucu-lucu ini kalap nggak? Kalau belanja namanya perempuan nggak mungkin nggak kalap ya. Pernah sampai budget berapa, Kamanda? Kalau sampai budget, nggak tau deh. Kebetulan ada yang megang keuangan saya, mungkin bisa tanya sama dia sih. Tapi biasanya barang-barang yang apa nih, yang susah nolak gitu? Yang pastinya baju. Baju untuk keperluan syuting, untuk keperluan jalan-jalan. Kalau misalkan baju, ya kalau bisa saya, kalau misalkan hari ini pakai ini, besok pasti nggak pakai lagi. Jadi biasanya ini nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan, atau nggak nanti bisa dikasih. Kalau parfum, kan tadi buka-buka juga ya? Seleranya siapa sih parfum dengan ini? Kalau misalkan selera parfum, sebenarnya terbentung mood sih. Kalau misalkan pagi, saya lebih suka lebih fruity dan fresh. Tapi kalau untuk malam, untuk acara-acara event kayak gini, saya lebih suka warnanya lebih bold. Jadi lebih kecil sama orang-orang, pasti nggak tahu kayak identik, dan kayak ini tanda tuh wangi. Tapi kalau misalkan beli parfum ke orang-orang, kalau misalkan beli parfum ke orang-orang, saya memang nggak. Karena dulu mama saya pernah bilang, kalau memberikan orang parfum, kalau parfum itu habis, jadi pertemanan juga akan habis. Jadi memang saya nggak tahu. mengindari banget. Mengindari banget. Dan kalau dikasih pun kado parfum, pasti saya kasih duit. Pernah ada pengalaman? Enggak, kalau pengalaman sih nggak. Tapi ya kalau bisa, karena dari awal sudah dikasih tau seperti itu, jadi saya jalan kayak syuting. Kamu-kamu mungkin akhir tahun ini punya rencana, udah punya rencana disuruh bareng keluarga nggak sih? Saya syuting mengajar stok. Tahun baru tayangannya 2 jam lebih, jadi saya harus mengejar itu. Harinya nggak ada rencana. Nggak ada, nggak ada. Mengingat saya di televisi saja. Tapi ada yang bilang katanya, parfum kan hold memories, hold a person gitu. Kakak setuju juga dengan hal itu? Suka ingat nggak dengan wangi sesuatu gitu? Pastinya iya. Contoh kayak, bapak saya selalu pakai parfum ini. Jadi kalau saya kangen sama bapak saya, saya pakai parfum yang bapak saya pakai. Terus yang kedua, parfum mama saya, yang dimana, kalau kalau udah habis, saya pasti akan beli lagi. Kalau untuk mengejar syuting sendiri dong, masih akhir tahun, kayak gimana ratanya? Happy, kan bareng sama anak-anak lokasi juga, kan sudah jadi keluarga juga ya. Jadi kalau misalkan kita bosan, kita bikin party aja nanti di depan ini. Karena juga di depan syutingnya, sangat deket banget. Emang deket tuh semuanya deket. Saya deket sama Kimi, saya deket sama Kamwe, saya deket sama Tante Mome, sama Halama, sama Salsa, sama Lea, semua yang terlibat ada di Cinta Yasui, semuanya deket. Kalau lagi break syuting itu, apa aja sih yang diakuin? Kalau break syuting, kebetulan, Memang saya, emang dari awal memang dikasih base camp sendiri, saya juga gak tau kenapa. Jadi, kalau misalkan ada break waktu, saya lebih banyak istirahat sih. Tapi emang sini banyak sih, jadi gak pernah ada istirahat juga. Paling kadang-kadang main di base camp, yang artis-artis yang lain, cuman mungkin emang gak pernah story juga sih. Tapi mungkin di tengah kesimpulan kamu, kamu pernah ngerasain burnout gak gimana? Bicara burnout. Burn out? Burn out. Oh, bosen. Ya pasti ada bosen sampai Lola pasti ada. Ya kalau misalkan ada kondisi kayak gitu, istirahat kita nanti lanjut lagi. Tapi kalau di sempat main di Ketan Cinta itu, kayaknya masyarakat jadi kayak pengen membawa sesuatu karakter kamu ke dunia nyata. Kamu sering menanggapin gitu. Terima kasih semuanya yang udah datang. Pokoknya sehat-sehat. Terima kasih.. Salamat ya. Terima kasih.